Siapa sangka seorang artis yang identik dengan kemewahan malah memilih hidup sederhana? Berbeda dari artis lainnya yang suka pamer, mereka malah suka hidup apa adanya hingga ada yang tinggal di kampung. Tak heran bila artis-artis bergaya sederhana ini mendapat banyak pujian dari warganet. Siapa sajakah artis kaya raya namun memilih hidup sederhana? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim bintang top. Primus Justicio Pada era 2000-an, sosok Primus Justicio menjadi aktor tampan memiliki ribuan penggemar. Pria yang kini jadi suami Jihan Fahira itu dulu sangat populer hingga dijuluki Raja Sinetron. Belakangan ini, aktor Primus Justicio sendang menjadi sorotan karena total kekayaannya bocor ke publik. Disebutkan bahwa suami Jihan Fahira itu memiliki kekayaan sebesar 73 miliar dan itu pun tertulis tidak ada utang. Meskipun telah memiliki harta kekayaan yang fantastis, Primus Justicio rupanya sangat menyukai kesederhanaan bersama keluarga kecilnya. Bahkan ia tampak makan di pinggir warung sederhana bersama anak dan istrinya. Foto-foto Primus saat naik KRL beredar di dunia maya dan langsung banjir pujian dari netizen. Meski ia bergelimang harta dan menjabat sebagai anggota dewan yang selama ini identik dengan fasilitas mewah, Primus memilih tetap dengan kesederhanaannya. Sejak tahun 2014 lalu, Primus Justicio memilih berhenti dari dunia entertainment dan menjalani karier sebagai seorang politikus. Kini ia menjabat sebagai anggota DPR RI. Zazkia Adyamechka adalah contoh nyata seorang artis yang memiliki kehidupan sederhana terutama dalam momen sakralnya, yakni pernikahan. Kala itu pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana dan hanya mengeluarkan budget sebesar 7 juta setengah. Di tengah sorotan media yang membingungkan antara kemewahan dan kesederhanaan, Zazkia dan suaminya Hanung Bramantio menunjukkan bahwa kebahagiaan tak selalu terkait dengan hal-hal besar dan megah. Zazkia bahkan tidak terlalu suka mengoleksi barang-barang branded. Padahal bisa dibilang, Zazkia memiliki usaha dan ia merupakan istri dari sutradara ternama Indonesia Hanung Bramantio tapi keluarga ini jauh dengan kehidupan yang mewah. Zazkia dan Hanung Bramantio juga mengajarkan hidup sederhana pada anak-anaknya sejak kecil. Duta Saila On Seven Vokalis Saila On Seven kerap mendapat perhatian karena kisah kehidupannya yang sederhana. Pria dengan nama lengkap akdiat Duta Mojo itu kini memilih tinggal di Yogyakarta bersama keluarganya. Dahulu sempat ada yang nyebut sosok Duta adalah seseorang yang sombong. Tapi semua itu ditampik dengan kesaksian masyarakat yang bertemu langsung dengan Duta Saila On Seven. Duta memilih tinggal di kampung halamannya di Yogyakarta tepatnya di Sleman bersama sang istri Adelia Lonto serta kedua anaknya. Kediamannya juga terbilang sederhana untuk sekelas artis papan atas. Meski menjadi salah satu musisi yang sukses, Duta selalu menjadi sosok yang rendah hati. Di kesehariannya, Duta tidak pernah terlihat pamer kemewahan. Dia bahkan terbiasa makan di warung kaki lima pinggir jalan dan tak jarang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utamanya. Dalam merayakan Agustusan, Duta ikut membaur bersama warga di RT tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, ia juga asyik mengikuti lomba voli bersama warga sekitar. Terlihat sekali kesederhanaan yang ia tunjukkan. Saat remaja, Alisa Subandono pernah begitu populer sebagai bintang sinetron. Tak heran bila perempuan 33 tahun ini begitu terkenal dan memiliki banyak penggemar. Satu yang menarik dari sosok Alisa, ia kerap tampil sederhana. Sejak menikah dengan aktor Duda Harlino pada tahun 2012, rumah tangga Alisa Subandono dan Duda Harlino selalu harmonis dan jauh dari isu miring. Keduanya pun kompak dan saling dukung dalam karier masing-masing. Meski mereka sama-sama tenar dan aktif main sinetron, keduanya rupanya memilih hidup sederhana. Soimah Pancawati Pedangdut sekaligus seniman kondang Soimah baru-baru ini memang berhasil mencuri perhatian publik maupun sejumlah warganet di media sosial. Hal tersebut tidak lepas dari kesederhanaan sosok Soimah sebagai seorang entertainment di dunia hiburan tanah air. Seniman asal Yogyakarta ini memang sejak lama dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tidak sombong dan selalu mengutamakan kesederhanaan dalam kesehariannya. Meski kini menjadi salah satu aktris ibu kota, tapi ia tidak menjadi pribadi yang berbeda. Ia tetap tampil apa adanya sebagai dirinya sendiri. Saat tidak sedang bekerja, Soimah sering tampil sederhana dengan pakaian rumahan seperti kaos dan celana. Ia pun pede tidak memakai riasan. Perempuan asal bantul yang dijuluki Crazy Rich Yogyakarta ini juga dikenal rendah hati dan tak pernah sombong kepada masyarakat sekitar. Dimas Seto Banyak orang yang menyatakan kekagumannya pada pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti. Hal itu dikarenakan keduanya yang selalu terlihat harmonis dan kompak dalam setiap unggahannya di media sosial. Di awal karier, Dini Aminarti dikenal sebagai artis kelas A. Karena selain cantik, aktingnya di sinetron maupun film tak perlu diragukan. Keduanya hampir tidak pernah menunjukkan kehidupan mewahnya di depan publik. Padahal kalau membahas kekayaan, Dini dan Seto tentunya hidup berkecukupan. Mereka memiliki sejumlah bisnis yang terbilang sukses. Ariel Noah Kehidupan Ariel Noah bisa dibilang jauh dari kata glamour. Ia tak pernah sekalipun pamer barang-barang keluaran merek kelas dunia. Meski kerap tampil apa adanya, daya tarik mantan kekasih Sophia Lajuba itu tak pernah luntur sepanjang masa. Ariel Noah masih menjalani gaya hidup sederhana dan apa adanya. Hal itu terlihat dari aktivitasnya yang terekam di media sosial ataupun akun Instagram pribadi. Meski sudah jadi salah satu artis top tanah air, Ariel bersikap humble dan sederhana. Tak perlu repot mencari restoran mewah atau ngopi di tempat estetik, warkop pinggir jalan pun jadi tempat yang nyaman bagi Ariel. Gaya busana Ariel saat menyantap makanan di warteg pun tak mencolok. Ariel hanya menggunakan hoodie dengan celana denim. Sarwenda Istri Ruben Onsu Sarwenda memang kerap menjadi buah bibir banyak orang lantaran gaya hidup sederhana yang dipilihnya. Tak perlu diragukan lagi, Ruben Onsu suaminya kini tergolong sebagai artis yang kariernya meroket tajam dengan jumlah honor yang tak main-main. Tak seperti rumah tangga artis top lain, kisah cinta Ruben Onsu dan Sarwenda tak pernah sekalipun diterpagosip miring. Namun dibalik gaya hidup serba mewah yang ditampakkan pasangan ini di sosial media, siapa sangka sosok Sarwenda justru begitu sederhana di kesehariannya. Yang membuatnya semakin mendapat banyak pujian dan bikin kagum, Sarwenda mencuci pakaian tanpa mesin cuci. Bahkan Sarwenda tak pernah sungkan untuk berbelanja ke pasar menggunakan daster bersama anaknya. Kesederhanaan Sarwenda ternyata diturunkan dari ibunya yang hidup sederhana meski anaknya sudah terkenal dan kaya raya.